Hai hari ini jalanan macet banget ya Untung orang gua tabrak-tabrakin tadi ada yang lihat bos gua enggak tadi bos gua kemana tadi keluar ya bos gua itu kaya lu jangan sembarangan ya itu kaya banget dia pengusaha sukses kalau pengusaha sukses kelihatan dari kiosnya kiosnya touchscreen nih layar sentuh ini layar sentuh cuman bisa disentuh gua pernah nyobain masuk ke jodot kepala gua padahal gua disini tuh karyawan teladan hitungannya SPG SPG sales promotion goi disini gaji gua enggak pernah naik bos terus gua ngasih gaji gua kecil banget tapi enggak papa gua diem aja diem-diem ngambil duit lagi ya dulunya sih ya sebelum gua jadi SPG gua juga dulu pengusaha Wih gua pengusaha bakwan pengusaha komunikasi jadi bidang-bidang komunikasi gua lakonin Iya zamannya handphone gua jualan handphone zamannya wartel gua buka wartel ampe telepon umum aja gua rentalin cuman ya pada akhirnya gua sekarang jadi SPG nggak papa tapi gua beda sama SPG-SPG yang lain kalau yang lain sekalinya datang calon pembeli dia pasti bilang handphonenya kakak handphonenya kakak ngapain dibawa-bawa kalau gua tegas berwibawa dateng calon pembeli gua langsung samperin Mas mau beli handphone di saya pokoknya kalau Mas beli handphone di saya Mas akan saya anggap sebagai kakak lagian kalau ini keren nih kontor gua nih blackberry tam jelas banget kontor-kontor yang lain tuh nggak jelas gua pernah datang ke mall ya ada tulisannya mobile phone yang dijual handphone katanya mobil begitu mau kalau beli mobil nama tokonya Toyota motor ini aneh ya ini sama anehnya dengan fungsi handphone yang udah bergeser sekarang manusia itu membutuhkan handphone untuk berkomunikasi tapi jangan mengurangi rasa silaturahmi itu itu nggak bagus dulu orang ngirim pesan pakai apa pager sekarang ada SMS tinggal berketik send kirim sekarang sekarang juga nih lebih keren lagi ada handphone yang pakai sensor suara I love you babe wah becek kekirim nah ini lama-lama saking canggihnya handphone kita baru niat aja nawaitu udah kekirim eh jadi gini ya dulu gua zamannya masih Nora zamannya masih miskin dulu gua pernah pertama kali beli smartphone tau smartphone yang tombolnya cuma satu itu ih gua kira itu gua aneh banget ini enggak ada kipetnya ini ini gua ngetiknya gimana coba lu bingung banget ngetiknya gua gua cari waktu itu di semua kontor Mas ada kipet buat smartphone yang tombolnya satu nggak Mas Wah nggak ada Mas aduh yaudah saya mesen keyboard komputer aja Mas biar ngetiknya enak gitu terus nenek gua itu waktu itu pernah minta dibeliin smartphone juga touchscreen touchscreen dia katanya Nek kenapa sih nenek minta dibeliin handphone touchscreen Nenek pengen banyak gaya cu kalau banyak gaya itu enak meskipun bau tanah harusnya kita bisa juga tetap sebagai anak muda dong darahnya tetap bergejolak cu oke Nek ini handphone touchscreen pakai dengan baik cu tapi Nenek enggak mau barang bekas cu ini baru Nek ini bekas cu ini baru ini bekas tahu dari mana ini apelnya udah kegigit cu ini kalau nggak mau apelnya yang kegigit atau apelnya utuh belinya kilo-an tuh di pasar Mas di sini tahu touchscreen tahu nggak tahu lu taunya tutup salep doang kali touchscreen itu layar sentuh Mas ya kan ada lagi yang keren pox screen layar towel atau ada lagi yang paling eksotis namanya grab screen layar jamah tapi jangan kebanyakan ini ya kalau punya handphone jangan kebanyakan di cas gua nggak senang orang yang kebanyakan ngecas handphone di rumah gua itu bukan rebutan cas bukan rebutan casan tapi rebutan colokan itu tapi enggak tetangga gua nggak pernah tuh keluarganya rebutan colokan soalnya rumahnya di bawah tower colok di mana aja handphone penuh itu sekarang orang-orang udah kemana-mana bawa apa namanya powerbank casan portable nggak usah bawa aja batu kaki digendong itu cuman bagi gua handphone yang paling keren itu tetap ya Blackberry Blackberry gua pertama kali beli Blackberry gua Nora ini kipetnya banyak banget Iya gua ngetik aja 10 jari loh itu pake Blackberry gua ngetik ada variasi nggak cuman ngetik 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 ngeprint ngetik ngetik ngeprint tapi gini ya Blackberry itu paling keren karena ada fitur ininya ini gua Blackberry ya Nah ini kenapa nggak nyala enggak baterainya diambil sama dia ini sinyal nggak enak ini ini gua awet udah 3 tahun masih pakai apa trackball ini trackballnya kecil banget disini disini ada trackball organik tuh trackball organik ini dia langganan saya kalau nonton ya Aduh senengnya kalau nonton di pojokan aja udah pakai tokek cuman kadang-kadang ya namanya juga barang lama-lama dipakai kan trackballnya makin nggak lancar nggak usah ke tempat servis kasih minyak kaya putih terima kasih minyak kaya putih ya kan aku lho muka tuh masih belek iler nanah apapun lah di muka lu itu ya kan aku lho muka